Bu, bu, maukah punya suami yang mudah tersinggung? Jawab, bu, siapa tau di hijab, ha? Mau tak, mau, tidak punya suami yang mudah tersinggung? Yang suka mudah marah? Yang kata-katanya kasar, mau tidak? Yang suka ngomel-ngomel terus, mau tidak? Yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan, mau tidak? Sama, apa ya? Sama, sama. Kita juga gak mau, ngomel, bunyi, terus. Jangan, bu. Apa yang ibu gak mau, sama. Kami juga gak mau, ya? Jangan cuma maunya sendiri. Bu, saya lagi pengen nanya ini. Kalau ibu bikin salah, maunya dimarahi, dibiarkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab, Pak Dirin. Mumpung pertanyaannya gampang, pilihannya dan-an-an-an. Pilih, salah satu. Dimarahi, dibiarkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Dinasehati dengan lembut. Yakin? Yakin. Maunya dinasehatinya di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi? Secara pribadi. Dengerin, Pak, ini perajaran, ya? Di depan orang atau secara pribadi? Secara pribadi. Maunya diungkit-ungkit, atau sekali aja ngomong, ya? Gak mau diungkit-ungkit? Tuh, Pak. Maunya dimaafkan, atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf, atau sebelum minta maaf? Super bisa. Aduh, amazing. Bayangin, mereka salah. Kita nasihatnya lembut-lembut, Pak. Udah lemah-lembut, harus diem-diem. Dan cuma sekali ngomongnya, Pak, tidak ada seri lainnya. Dan langsung dimaafkan, coba itu, Pak. Cik, pertanyaannya, kalau ibu sama suami gitu, enggak? Emang nasib lelaki maju, bagian dituntut. Coba, Bu, kalau ibu maunya gitu, perlakukan orang lain juga gitu. Itu namanya bijaksana. Surat. Kemarin suruh ngapalin. Untuk apa, Ustaz? Kalau enggak apa, saya kan bukan Ustaz Adi Hidayat, ya? Agar alasan. Surat apa itu, Tih? Ayat berapa? Coba kalau ayat apa. Hanya dengan fabimah rahmatim minalohan, dengan rahmat Allah. Engkau, wahai Muhammad, bersikap lemah-lembut. Kalau engkau berhati keras dan bersikap kasar, Lan fadumnin hawli. Al-Ibron 154, ya. Ini saya orang menjauh dari sisimu. Fafu'anhum, maafkanlah mereka. Wastadfirlahum, dan mohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fir'amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fa'idha'adzamta, fatawakal Allah. Jika engkau sudah membulatkan tekad, bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Itu jadi kelembutan. Jadi sikap kasar, keras itu tidak bisa meraih simpati. Paling juga tegas. Rasulullah itu tegas. Tapi sangat lembut hatinya. Tidak boleh berkata kasar. Walaupun kita tidak suka, jangan memaki-maki. Ya. Beda pilihan, tidak harus berkata tidak baik. Kenan? Terima kasih.